Intro Shalom saudara, jumpa lagi dalam program pacar Hati Gembala Dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan Dari 1 Samuel 18 ayat 9 Sejak hari itu Maka Saul selalu mendengki Daud Mendengki Itu penyakit kejiwaan Orang bilang oh normal, no 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 tidak normal Mendengki atau iri hati Itu sebuah penyakit kejiwaan Orang yang selalu dengi dan iri hati Adalah orang yang selalu merasa si paling Si paling hebat Dia merasa si paling pintar Si paling terkenal Pokoknya semua dia pengen yang nomor 1 Orang yang selalu pengen si paling, si paling Pengen yang nomor 1 Adalah orang yang paling punya penyakit kejiwaan Mendengki atau iri Sebab dia gak pernah pengen lihat Orang lain lebih baik dari dia Orang lain lebih hebat dari dia Orang lain lebih terkenal dari dia Dan dia akan iri Saul hari itu Sangat teriritasi dan dengki pada Daud Padahal cuma masalah sepele Hari itu Para wanita Menyambut kedatangan mereka dari peperangan Dengan menyanyikan sebuah lagu Saul membunuh beribu-ribu Dan Daud berlaksa-laksa Hanya kalimat itulah Sudah cukup membuat Raja itu Merasa sangat terganggu Dan dia mendengki Dan pengen membunuh Saudara Kita itu bukan yang paling Apapun juga Selalu ada orang lain yang punya kelebihan Kita punya kelebihan kok Tapi orang lain juga punya kelebihan Gak usah pengen iri Dengki Dan saya berdoa Engkau sembuh dari sakit jiwamu Dari iri hati Dan dengki Tuhan lah Tabibnya Yang bisa menyembuhkan engkau Saya berdoa rendungan hari ini Menyembuhkan kita Menyadarkan kita Tuhan Yesus Memberkati